kreatif. Kali ini saya ingin mulai ya untuk memahami fasilitasi adaptif. Kita harus mulai dari seni fasilitasi. Ya, sebagai kegiatan yang kontras, kalau kawan-kawan mengikuti kegiatan moderasi ya, seperti seminar, kemudian workshop, kemudian juga latihan yang klasikal, biasanya seluruh prosesnya mengaktifasi yang disebut dengan konten ya, jadi fokusnya pada konten. Nah, konten itu sifatnya kognitif kan, jadi sifatnya logik. Karena itu banyak kegiatan di kelas, di workshop, di seminar, dan sebagainya, meskipun sudah memanfaatkan kecanggihan pembicaranya atau narasumbernya, tetap sering sangat garing gitu. Garing itu artinya monotone ya, kemudian suara pembicaranya juga monotone, slide-nya monotone, kemudian posisi duduk monotone, kemudian interaksi sangat kurang, yang lain apalagi misalnya. Ya, suasananya seperti kelas-kelas di kampus, karena itu bagian dari alasan macam-macam ya, karena memang itu yang paling normal, karena kutipnya normalnya, tapi juga karena antara jumlah peserta dengan kesedihan ruangan, itu juga terbatas. Jadi biasanya hotel gitu selalu ada tuh, ini ruangan ini cukup untuk 80 orang, ini untuk 400 orang, dan sebagainya. Tapi ya, ya seperti itu artinya itu urusannya adalah desain ruangannya basisnya adalah kelas. Jadi konsep ini sebenarnya konsep yang biasa, karena memang di kampus kan kita biasa mengikuti kelas seperti itu ya. Jadi syukur kalau ada dosen yang cara, presentasinya bagus, kemudian materinya kita suka, sebenarnya nggak ada problem juga kalau menurut saya. Nah sekarang, kalau di dalam dunia fasilitasi, ini kan harus melibatkan semua peserta dalam proses-proses interaksinya. Karena itu ketika kita ingin mengaktifasi semua peserta di sini tantangannya besar. Ada kelas yang sangat cepat berinteraksi, tapi juga banyak kelas yang sangat sulit untuk berinteraksi dengan berbagai alasan. Dan ada alasan personality ya, karakter, ada persoalan power juga. Misalnya di situ ada satu atau dua leader selevel misalnya dirjen atau direktur, biasanya ya peserta yang merasa di bawah mereka itu pasti tidak nyaman gitu. Sehingga cara paling sederhana ya siap-siap, kemudian tinggal tunggu akhir dari kegiatan itu untuk apa gitu. Apakah untuk sebuah tindakan atau hanya pengetahuan umum, apakah penjelasan tentang sebuah kebijakan yang baru. Mereka nyaman artinya bahwa cara itulah cara yang paling bisa diterima oleh nomenklatur yang ada ya. Nah ketika berubah menjadi proses fasilitasi, fasilitasi ada gagasan bagaimana semua peserta terlibat. Terlibatnya bukan sekedar pasif ya, tapi semuanya hadir di ruangan itu, semuanya bicara, semuanya memberikan kontribusi. Itu yang menjadi tantangan kan. Kemudian di dalam proses fasilitasi pasti ada proses pengambilan keputusan. Nah bagaimana melibatkan semua peserta terlibat di dalam proses pengambilan keputusan itu. Itu jadi tantangan. Nah disinilah sebenarnya di dalam dunia fasilitasi ada yang sifatnya sains, tadi yang logic. Artinya ada yang disebut dengan fasi pulatif. Prosesnya seolah-olah partisipatif. Tapi sebenarnya gagasan-gagasannya adalah gagasan yang sudah dipastikan, dikontrol. Sehingga hasil dari pertemuan itu sebenarnya untuk menyesuaikan dengan tujuan-tujuan, bisa proyek, kegiatan, apapun. Tapi esensinya adalah semuanya dikontrol untuk bisa setuju dengan apa yang akan menjadi keputusan dari pertemuan itu. Nah sekarang kalau kemudian kita harus berinteraksi, semua terlibat, semua diberikan suara yang sama. Tidak ada yang jadi mau menolak atau mau menerima atau mau dengan bahasa tinggi maupun bahasa rendahan. Tidak ada masalah. Nah itu yang kemudian menjadi challenge di dalam seni fasilitasi. Sehingga seorang fasilitator dalam mencoba seni fasilitasi, kita sekurang-kurangnya sebenarnya menggunakan apa yang disebut dengan pendidikan. Sebuah konsep yang namanya pendidikan orang dewasa. Nah orang dewasa prinsipnya sudah belajar seumur hidupnya. Jadi kalau kita ingin menambahkan pengetahuan pada orang dewasa, itu tidak mudah. Kalau mereka tidak punya interes, tidak ada ketertarikan pada materi yang sedang akan kita bahas, maka sebenarnya orang dewasa sudah shut down kepalanya. Ya saya sering juga melakukannya. Karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi minat belajar saya. Karena itu di dalam proses itu kadang kita sudah menutup ya tinggal senyum-senyum saja. Karena itu ini menjadi menarik ketika ingin berproses fasilitasi dalam konteks seni. Kita neseni artinya bahwa di tiap pertemuan kita punya treatment yang beda-beda. Tidak sama. Sangat tergantung dari peserta yang hadir. Nah disinilah challenge di dalam kita mengembangkan seni fasilitasi. Nah salah satu yang harus kita pikirkan adalah bahwa di tiap kelompok yang kita sedang fasilitasi itu preferensi belajarnya beda-beda. Tidak semuanya kognitif meskipun mayoritas karena kita cebolan sekolah semua kan. Karena itu disini menjadi satu yang menarik sebenarnya untuk selalu mencoba sehingga pas dengan semacam karakter kelas kita gitu. Ini disebut dengan dinamika kelompok gitu. Jadi yang pertama sebenarnya kita memahami dinamika kelompok yaitu perkembangan kelompoknya sehingga kelompok itu mencapai performance. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu apa yang disebut dengan dinamika kelompok dalam pengertian bahwa peserta di kelompok kita itu memiliki karakter yang berbeda. Bisa berbeda dari kebiasaan sehari-hari ya pernah nggak kata kalau di WA ya orangnya tuh pelatihnya lucu banget gitu. Tapi ketika kita ketemu orangnya pendiam. Atau sebaliknya di kelompok WA-nya sangat pendiam. Tapi ketika bertemu justru dia banyak bicara. Jadi ini yang disebut dinamik. Dia berubah gitu. Perubahan itu terjadi karena bukan apa-apa. Karena ketika kita menjadi bagian sebuah kelompok dan kita punya interes yang tinggi pada hasil diskusi kelompok itu, setiap peserta bisa berubah. Berubah karakternya gitu. Nah disini di dalam konteks seni kita paling tidak memahami siapa yang dianggap dominator, siapa yang agresor, siapa yang mencari perhatian, siapa yang menarik diri, sehingga diam selama pertemuan. Nah ini dalam konteks seni fasilitasi itu diperhatikan ya. Satu-satu gitu. Karena tujuan kita adalah full participation. Partipasi penuh. Jadi di dalam proses ini, paling tidak yang menjadi ciri di dalam proses seni fasilitasi. Kita harus memproses sebuah perteman untuk sifatnya adalah pengalaman. Nah pengalaman ini menjadi penting karena bertukar pengalaman itu akan memudahkan interaksi. Yang kedua adalah ada satu proses untuk saling memahami. Mutual understanding. Di sini semua orang menyampaikan alasan-alasannya atau penjelasannya tentang mengapa memiliki pendapat itu. Bukan untuk agreeing, bukan untuk bersepakat, tetapi untuk saling memahami. Jadi berbeda itu memang by the side, bukan kita dari awal langsung bersepakat. Nah ketika semua sudah memberikan pendapatnya, di tahapan berikutnya adalah yang disebut dengan bagaimana kita mutual agreeing. Jadi bagaimana kita membantu mereka bersepakat sesuai dengan tujuan pertemuannya. Bukan berarti pendapat-pendapat yang tidak ada hubungannya dengan tujuan pertemuan itu buruk. Tetapi kita bisa parkir untuk tidak dibahas dulu. Ketika ada waktu, boleh kita menyampaikan tadi ada beberapa pendapat yang sebenarnya menarik, tapi tidak sesuai atau belum masuk di dalam keputusan kita bersama. Nah itu kemudian ada putaran-putaran diskusi berikutnya untuk membahas pendapat yang tadi tidak sesuai atau tidak cocok dengan tujuan pertemuannya. Nah harapannya di dalam keseluruhan proses ini menurut Sam Karner itu buku kuncinya di The Art of Facilitation adalah bahwa disinilah kemudian akan melahirkan apa yang disebut dengan semacam kolektif responsibility. Jadi kita bersepakat dengan sadar. Bukan karena takut atau cuek, tapi kita sadar kita akan mengambil keputusan ini. Nah itu yang kemudian memperkuat apa yang disebut dengan The Art of Facilitation. Jadi seni fasilitasi itu sangat tergantung dari tujuan, jumlah peserta, waktu yang tersedia, metode yang akan kita pakai, kemudian juga ruang yang kita gunakan seperti apa. Nah semua elemen-elemen ini itu akan mempengaruhi desain fasilitasi yang tanda kutip berseni itu. Jadi itu saja ada seniku. Itu saja yang disebut dengan seni fasilitasi. Karena itu di dalam seni fasilitasi kadang ada energizer, ada balon-balon, ada kertas warna-warni. Itu hanya bagian dari desain. Jadi bukan soal tiba-tiba kita ingin pakai ini atau ingin pakai itu, tetapi dengan desain kita punya tematik apa gitu. Jadi di awal-awal seni fasilitasi itu kita perkenalkan, ya kadang orang hanya copy paste. Ya waktu di kelas kita pakai balon, kemudian pakai balon. Kita pakai post-it, pakai post-it untuk mendesain proses atau alur fasilitasi yang kreatif. Itu saja sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.